Wah, dia pakai topeng dua. Ayo, 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 ayo. Ini bukan berhasil dong. Benarkannya bekyan, Udin Panyok? Benar demikian adanya, Abdel Akrian. Oh, Udin Panyok. Adel, kamu tuh nyari apa, Tom? Sendal baru Abdel hilang, Ma. Ah, pasti kamu lupa naronya dimana. Gak mungkin, Ma. Abdel ingat benar. Abdel naro sendalnya di tempat sepatu dan sendal. Kalau Abdel taro di kantong, mungkin aja jatoh. Sudahlah, Del. Mama yakin pasti kamu lupa naronya. Masa sendal bisa jalan sendiri keluar rumah terus hilang sih? Ya, enggak juga sih, Ma. Kalau sendal jalan pasti berdua. Tapi Abdel yakin deh. Abdel naro itu sendal di tempat sepatu dan sendal. Buktinya kemarin aja kamu lupa naro bereng kotor di mesin cuci. Itu malayan, Ma. Itu kan Abdel lagi ngigo. Udahlah, Del. Sendal aja kamu pikirin. Mama sekarang lagi pusing mikirin tas mama hilang. Emang? Tas mama hilang dimana? Ya, mana mama tau lah, Del. Kalau mama tau itu namanya enggak hilang. Ah, enggak mungkin, Ma. Palingan mama lupa naro. Mana ada tas bisa jalan sendiri keluar rumah terus hilang. Jangan gitu dong, Del. Mama nih serius. Tapi yang gitu, Abdel gini. Abdel juga serius, Ma. Sekarang mama tau. Barang itu bisa hilang sewaktu-waktu. Seperti kata bijak. Barang siapa yang barangnya hilang, segera dicari. Terus nyari ya kemana, Toh, Del? Emang hilangnya di mana, Ma? Kamu ini piye, Toh, Del. Kau nanya lagi. Kan tadi mama udah bilang kalau mama enggak tahu. Ya mama aja tetap enggak tahu. Apalagi Abdel, Ma. Mikir dong, Del. Kita nyari kemana. Kamu kan anak mama yang pintar. Temon yang enggak punya otak aja. Bisa mikir? Wah, iya. Si temon. Emang kenapa sama temon, Del? Pasti temon yang pakai sendal Abdel, Ma. Tapi kan enggak mungkin temon pakai tes mama dong, Del. Wah, kalau itu sih harus ada penyelidikan lebih lanjut, Ma. Tapi nyari temon itu kemana, Del? Nyari temon, Ma, gampang. Dia enggak mungkin main jauh-jauh. Enggak mungkin aja si temon pergi ke Bali. Apalagi ke Hongkong. Palingan juga dia ada di pangklis, alias pangkalan muklis. Yaudah, ayo kita nyari temon sekarang. Yuk. Mas temon baik banget ya? Sudah beliin tas Alinda. Ah, itu sih belum seberapa. Kalau mas temon punya waktu, Alinda akan mas temon beliin baju mahal. Emangnya beli baju pakai waktu? Bukannya pakai duit? Maksud mas temon, kalau masalah duit, mas temon udah punya. Mas temon itu enggak punya waktu. Lagian kalau milih baju, memangnya enggak butuh waktu. Waktu untuk milih-milihnya, dan waktu-waktu yang lainnya. Gitu ya mas temon. Makasih juga ya mas temon. Udah beliin Anita tas ini. Anita kan adiknya Alinda. Jadi udah mas temon anggap sebagai adik sendiri. Makasih mas temon. Lagian kalau mas temon niat mencintai Alinda, mas temon juga mencintai Anita. Hah? Maksudnya mas temon? Maksud mas temon, kita harus menyayangi adik pasangan kita, sebagaimana kita menyayangi pasangan kita sendiri. Lagian keluarga Alinda kan sudah mas temon anggap keluarga mas temon. Emangnya Abdel pernah beliin kamu tas? Iya sih, Anita heran. Padahal kan mas abdel cowok Anita. Malah mas temon yang beliin tasnya. Ma, lihat ma. Ternyata temon malingnya. Lihat aja. Sendal yang dipakai kan, sendal Abdel. Tas yang dipakai Alinda juga tas mama. Ternyata gak nyangka won. Ternyata kamu malingnya. Tenang Tante. Biar temon jelasin. Ah, udah. Gak ada perlu dijelasin lagi. Semuanya udah jelas. Muka lo aja yang belum jelas. Iya cuy Taudel! Alinda, Anita, Jelasin semuanya. Gini mas abdel, tadi kita ke mall. Beli sendal buat mas temon. Sekalian beli tas buat kita-kita. Lo duit dari mana mon? Ruang boleh minjam sama muklis. Minjam sama penipu lo. Minjam, orang nanti gue bayar. Kapan bayarnya? Kapan-kapan. Kalo kapan-kapan sih sama juga nipu mon. Sudah. Yang penting sekarang kita cari malingnya. Minta bantuan muklis. Sebentar mah. Sebelum kita minta bantuan muklis, ada hal yang mau abdel tanyain dulu. Mon, apa alasan lo beli sendal yang mirip sama muka lo? Eh sama sendal gue. Soalnya, kata Alinda, gue pantas kalo pake sendal ini. Terus, lo ngerasa pantas? Dikit. Sendal yang ga pantas mon. Yang kedua. Udah ah. Anita tau kok mas abdel marah. Gara-gara mas temon ajak Anita kan? Kalo soal itu, itu soal prinsip Del. Prinsip apa temon? Temon kan sayang sama Alinda tante. Jadi, wajar dong kalo temon juga sayang sama Anita. Soalnya, kita harus menyayangi adik pasangan kita, sebagaimana kita menyayangi pasangan kita sendiri. Hah? Kebanyakan kita lah mon. Kenapa ga bilang dari tadi? Gue keburu mukul deh. Ya lo ga ada. Cuman mau bilang. Udah pokoknya tugas lo sama muklis, cari malingnya sampe dapet. Kalo engga, berarti lo malingnya. Angkat DVD. Angkat DVD. Angkat tangan. Kamu ketangkap basah. Ketangkap basah. Gak ada basah-basahnya tuh. Kering begitu. Oh iya ya. Angkat tangan. Kamu ketangkap, karena ngambil DVD player. Kalo ga angkat tangan, DVD playernya jatuh terus rusak dong. Lo mau ganti rugi. Iya klis. Emang lo mau ganti rugi? Iya iya. Buka topengnya. Kan udah gue bilang. Gue ga bisa buka topeng. Tangan gue pegang DVD player. Dasar-dasar pembeko lo. Emang bego dia mas. Kalo pinter jadi presiden. Emang presiden ada yang pinter? Lo udah maling juga malah ngajak berdebat lagi. Eh guys kita pukulin guys. Apaan sih nih? Ribut banget ganggu orang lagi tidur aja. Ini maling Del. Gue tangkap. Eh maling. Kalo maling jangan malem-malem dong. Ganggu orang tidur tau. Udah udah. Buka aja topengnya Del. Wah dia pake topeng dua. Ada 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 ada. Dini buka beli aku Del. Bener demikian Udin Banyok. Bener demikian adanya update akhirnya. Oh Udin Banyok. Please. Amankan barang putih. Siap Mon. Sini. Eh Din. Lo pilih harta apanya Wak? Harta aja deh Mon. Nih harta gue DVD player. Lo ambil aja deh. Eh gak bisa dong. Itu DVD gue. Malah gue yang jadi rugi. Lo salah nanya ya Mon. Harusnya deh. Pilih harta atau gigi. Gue pilih gigi aja deh Del. Ntar kalo gue kurang gigi. Tuh ngambil giginya temen. Sudah ngajar lo Din. Udah maling juga masih menghina gue lo. Asris. Eh. 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 Terima kasih.